Halo, salam everybody. Jumpa lagi dengan saya, Aji Sudarsono. Pada hari ini, kita akan membahas tema tentang menghadapi kelas yang sulit. Apa itu kelas yang sulit? Kelas yang sulit adalah kelas yang berjalan tidak sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan rencana pembelajaran. Dikhawatirkan jika hal seperti itu terus berlanjut, maka akan terjadi ketidak efektifan proses pembelajaran. Ada faktor-faktor yang menghambat proses pembelajaran dan itu antara lain yang utama adalah adanya faktor manusia. Apa strategi kita untuk menghadapi seperti ini? Tentu saja kita harus memakai konteks strategi secara umum yaitu mengenali dirimu, mengenali musuhmu, dan mengenali medan tempur. Anda harus mengetahui kemampuan Anda harus dapat mengenali audiens Anda dan Anda harus dapat mengenali situasi-situasi di venue, di tempat kegiatan, di mana itu dilangsungkan. Dalam konteks mengenali diri kita sebagai trainer, atau sebagai coach, atau sebagai mentor, maka kita wajib mengetahui apa saja yang kita pahami atau kita ketahui tentang tema yang sedang kita sampaikan. Kemudian metode-metode apa yang membuat itu semua menjadi efektif sesuai dengan rencana dan juga metode-metode dalam menganalisis audiens. Kemudian bagaimana kita mengenali audiens itu sendiri? Antara lain adalah yang kita harus kenali adalah antara lain akademiknya, latar belakang akademik, kemudian latar belakang jabatan, jika ini untuk profesional, dan juga usia mereka secara umum. Kemudian tentang venue, tentang tempat acara, peralatan seperti apa, situasinya seperti apa, apakah lingkup atau besarnya ruangan sesuai yang diharapkan, itu akan sangat membantu kita dalam upaya kita menghadapi situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Apa yang terjadi dengan kelas yang sulit? Kita akan meminjam teori Pareto yang sangat terkenal. Bagaimana situasi di kelas, bagaimana sebaran atau distribusi manusia-manusia di dalam suatu kelas? Dengan kita meminjam teori Pareto, maka kita mempercayai, mengasumsikan bahwa dari 100% yang hadir di situ, ada hanya 20% yang sangat berpengaruh, 20% yang sangat berpengaruh terhadap situasi keberlangsungan kelas yang kita sedang laksanakan. Sedangkan yang 80% itu tidak terlalu mempengaruhi karena mereka adalah termasuk orang-orang yang standar-standar saja, tidak menyulitkan situasi-situasi yang ada dalam kelas. Ternyata dari 20% yang mempengaruhi kelas, ada 10% yang sangat dominan, posisinya di atas, dan ada 10% yang sangat tidak aktif. Ketika yang tadi 10% adalah sangat aktif atau sangat dominan, yang 10% yang paling bawah ini adalah yang sangat tidak aktif. Bagaimana ini semua akan dapat mempengaruhi kelas? Tentu saja, kita sebagai pelatih, sebagai coach, sebagai mentor, kita mengharapkan proses pembelajaran efektif dan rata-rata tingkat aktivitas manusia-manusia, peserta-peserta, trainees yang ada di dalam adalah sangat aktif. atau setidaknya aktif. Kita tidak ingin ada yang tidak aktif atau sangat tidak aktif. Dengan demikian, maka secara umum, rata-rata proses pembelajaran menjadi baik setidaknya. kelas yang sulit, kita akan melihat bahwa dari yang sangat aktif ada beberapa hal. Dari tadi proses kita melihat memetakan orang-orangnya dari sisi akademik, dari sisi jabatan, dari sisi usia, dominasi, atau kesangat efektifan, atau kesangat aktifan seseorang, itu sangat dipengaruhi, antara lain jabatan dia, usia dia yang lebih senior, kemudian juga akademik dia, yang lebih tinggi mungkin di antara yang lainnya. Itulah maka kita sebagai pelatih, sebagai coach, kita wajib mengetahui dan wajib mengupayakan agar range atau cakupan atau jangkauan manusia-manusia yang ada di dalam ruang kelas tidak terlalu jauh berbeda. Ketika konteks profesional, maka jangan sampai ada terlalu jauh perbedaannya. Misalkan yang paling tinggi jabatannya adalah manager, kemudian jangan sampai hanya ada karyawan di bawah foreman misalkan, jika ini di konteks di lapangan. Harus minimum foreman atau mandor konteksnya, foreman, kemudian supervisor, dan mungkin kepala bagian. Itu masih dapat diharapkan berjalan cukup baik. ketika terlalu tinggi, ada yang di bawah mandor yang istilahnya karyawan biasa, helper, kemudian di atas yang paling tinggi ada seorang manager. Nah ini kesenjangannya menjadi sangat lebar, sedemikian rupa, sehingga si manager akan menjadi sangat dominan, dan si helper akan menjadi sangat tidak aktif, karena dia merasa minder terhadap orang-orang yang di atasnya. Apa saja yang membuat kita harus mempertimbangkan bahwa ini semua harus diatasi? Di awal tentu saja kita mengupayakan agar jangkauannya tidak terlalu berbeda jauh, gap-nya atau kesenjangannya. kemudian ketika sudah proses sudah berlangsung di dalam, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan memakai pertimbangan-pertimbangan antara pertimbangan teori kebutuhan, kebutuhan manusia-manusia yang ada di dalamnya, baik itu yang tadi yang sangat aktif maupun mereka yang sangat tidak aktif. Kemudian adalah pertimbangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang kita harus kelola, harus kita aktifkan jika itu diharapkan dapat yang jika tadi mengaktifkan yang di bawah atau justru kita harapkan dapat mengendalikan orang-orang yang konteksnya lebih tinggi atau sangat-sangat aktif. Kita memakai dua teori kebutuhan, kita coba analisis dari dua hal itu. Jadi ada teori Maslow dan ada teori choice teori atau teori pilihan. Teori Maslow sudah sangat terkenal, kita melihat bahwa ada jenjang-jenjang kebutuhan dari bawah, misalkan secara fisiologis, kemudian ini makan, minum, dan lain-lain, kemudian tingkat sosial, tingkat security-nya, tingkat keamanannya, tingkat kenyamanannya, kemudian diatasnya lagi rasa cinta, rasa memiliki, kemudian tersenang lagi ada self-esteem, self-esteem itu bagaimana kita harus diakui, dan lebih tinggi itu adalah konteksnya self-actualization, aktualisasi diri, konteksnya lebih kepada kreativitas, kemudian sudah tidak terlalu memikirkan jabatan, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya perlu pengakuan secara terbuka. Kemudian teori yang kedua adalah choice theory, ini adalah teori dari Glasser, teori ini adalah menantang tradisi lama yang mengatakan bahwa saya sebagai trainer, aku tahu apa yang terbaik untukmu, saya mengetahui apa yang terbaik untuk Anda sekalian sebagai peserta, artinya apa ya, kita seharusnya tidak seperti itu. Kemudian untuk choice teori ini menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup termotivasi dari dalam, artinya si peserta termasuk kita dalam hal ini mempunyai motivasi dari dalam. Ketika kita bisa mengelaborasi, kita bisa mengaktifkan, kita bisa membuat peserta menjadi lebih baik karena motivasinya sendiri, maka itulah efektivitas dari sebuah proses. Choice teori dari Glasser ini ada dua hal yang utamanya adalah kita pengelompokan time-up. Jadi yang pertama adalah konteksnya untuk badan kita atau body kita dan yang kedua adalah konteksnya adalah untuk mind kita, pikiran kita. Ketika kita membahas tentang badan kita, makan, minum, kebutuhan lain yang fisikal, kemudian mindnya sendiri, cara berpikir atau jiwa kita, apa yang harus kita isi, antara lain adalah kebebasan, kemudian kekuasaan, kemudian rasa cinta dan rasa senang. Ini akan sangat terlihat ketika ada di dalam ruang kelas dan ini akan kita pertimbangkan prosesnya atau orang-orang yang ada di dalamnya, kebutuhan apa yang diharapkan. Kalau yang tadi orang-orang yang ada di tengah, yang standar saja, yang normal saja, tidak menjadi masalah. Ketika yang tadi yang di bawah, yang sangat tidak aktif, kita perhatikan apa kebutuhan dia dan kemudian yang paling atas, yang sangat-sangat aktif, jika kita perhatikan apa kebutuhan dia. Apakah yang di konteks yang aktif tadi, dia butuh pengakuan, misalkan dari kita termasuk, dari pelatih, oh ya, dia misalkan akademiknya sangat tinggi, sehingga dia butuhkan, atau dia merasa bahwa dia sudah pernah memiliki sertifikat atau pengetahuan yang kita sampaikan ini. itu harus kita ketahui sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian kita masuk pada bagaimana cara kita mengatasinya. Bagi orang yang sangat aktif atau sangat dominan, maka intinya adalah kita perlu meredam, bahkan harus meredam, supaya tidak terlalu dominan atau aktif yang menyeret pada sesuatu yang diluar tujuan pembelajaran kita. Harus kita redam. kemudian bagi yang sangat tidak aktif, maka kita wajib untuk mengaktifkan mereka, membuat mereka lebih aktif, memberdayakan mereka. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan yang lain daripada orang-orang itu atau hal-hal yang dapat kita sampaikan, karena nanti ini adalah konteksnya tentang evaluasi training oleh Tuan Patrick bahwa kita mengusahakan untuk mengetahui reaksi mereka dalam kelas ketika pertama kali. Ketika hari pertama, sesi pertama itulah hal-hal kritis atau waktu-waktu kritis kita dalam menganalisis dan mengendalikan situasi yang mungkin terjadi ke depannya. Sesi pertama, hari pertama. Apa yang kita bisa sampaikan selain tadi meredam dan selain kita memberdayakan? Kita memberikan petualangan baru, new adventure kepada mereka dan selain itu kita juga bisa mengharapkan adanya hiburan, sesuatu yang menghibur dia, sesuatu yang menghibur mereka. Sedemikian rupa, sehingga misalkan tadi yang sangat tidak aktif jadi lebih aktif karena terhibur dan bagi yang sangat aktif tadi kita memberikan pengalaman baru yang kita harapkan dia belum mengalaminya. Apa yang kita ingin capai dari ini semua adalah bahwa ini akan memberikan efektivitas yang lebih tinggi mengarahkan kepada tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Jadi, saya ulangi lagi tadi proses atau metode menghadapi audiens yang sulit atau kelas yang sulit adalah pertama meredam, kemudian mengaktifkan, kemudian memberi pelajaran atau pengalaman baru, new adventure dan menghibur. ini sesuai dengan teori kebutuhan apakah itu teori kebutuhan Maslow maupun teori kebutuhan choice theory. Meredam. Bagaimana dengan meredam itu sendiri? Meredam dalam artinya adalah kita menghargai audiens yang tadi sangat aktif dengan misalkan jabatan dia yang tinggi atau dengan dia mempunyai latar belakang akademik yang tinggi. Salah satu cara adalah ketika kita menghadapi mereka di dalam ruang kelas kita sampaikan saja mohon maaf satu guru satu ilmu mohon kita saling mendukung atau saling membantu kira-kira semacam itu ini akan memberikan dia suatu penghargaan di depan kelas kita menghargai dia menghadap dia di depan audiens yang lain tidak apa-apa itu adalah satu metodologi atau cara kita untuk menghadapi orang seperti itu. biasanya mereka akan tersenyum atau tertawa atau ya itu sesuai yang diharapkan oleh dia sendiri. Kemudian di samping itu kita juga sebelumnya bahkan jika kita sudah mengutai latar belakang dia kita lobbying istilahnya kita dekati dia sebelum kegiatan dimulai kita sampaikan saja Pak, Bu nanti Anda mohon untuk berbagi pengalaman nanti saya akan memberikan kesempatan silakan Anda sampaikan apa yang menurut Anda pernah Anda alami dan seterusnya. Kemudian untuk mengaktifkan yang pasif ini seperti apa kita berikan kepada yang pasif-pasif ini kesempatan bertanya kemudian memberikan kesempatan kita bertanya juga kepada dia kita bertanya kepadanya kemudian kita berikan kesempatan dia untuk bertanya kemudian kita berikan kesempatan dia untuk menyampaikan pendapat dan selain itu kita berikan kesempatan-kesempatan dalam permainan-permainan energizing energizer yang kita sampaikan untuk mengaktifkan suasana ini membuat mereka relax dan mencoba untuk mengeluarkan apa yang mereka ketahui tanpa rasa ragu-ragu tanpa rasa minder terhadap situasi di kelas untuk memberikan pengalaman baru dan menghibur ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu mengetahui reaksi pertama orang-orang yang ada pada hari pertama sesi pertama intinya bagaimana reaksi mereka semua para peserta ini dalam situasi kelas proses belajaran yang kita baru mulai ini konteksnya adalah level pertama dari evaluasi training versi Donald Kirkpatrick antara lain yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan membaca wajah ini adalah new adventure bagi mereka karena jarang sekali orang terbaca wajahnya oleh para pelatih atau para trainer para coach dan ini ketika disampaikan sangat-sangat membantu bagi kita sebagai trainer untuk memetakan mereka juga hal yang kedua dapat kita lakukan adalah dengan untuk mengetahui membaca tangan mereka ini juga untuk melakukan pemetaan seperti yang kita pernah bahas nanti akan kita lihat pada link akan saya sampaikan bagaimana membaca tangan dan wajah demikianlah tentang bagaimana cara menghadapi atau tips bagaimana menghadapi kelas yang sulit saya harapkan ini semua dapat bermanfaat buat Anda sebagai trainer sebagai coach sebagai mentor dalam menghadapi ruang atau dalam menghadapi kelas latihan Anda proses pelajaran Anda yang sulit semoga bermanfaat bagi kita semua terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati